Bekasi sendiri di tahun 2017 ini kita punya visi yaitu Bekasi Bersinar. Bekasi Bersinar itu singkatan dari berdaya saing, sejahtera, indah, dan ramah lingkungan. Kenapa harus bisa berdaya saing? Presiden Universiti tentu niatnya adalah itu membangun pendidikan di sini. Bagaimana anak-anak kita semua bisa berdaya saing? Kebupaten Bekasi punya ribuan perusahaan, punya kawasan industri terbesar di Indonesia, tentu anak-anaknya semua, kita semua harus bisa berdaya saing. Dulu tuh terpanggil masuk politik itu gara-gara sebetulnya ada tetangga saya. Tetangganya tapi yang agak lumayan jauh dari rumah saya. Kemudian dia harus kemo setiap hari ke rumah sakit Cipto, ke Jakarta. Dan kondisi jalan yang luar biasa jelek. Jelek tuh bener-bener jelek, Pak. Jadi bisa ditanamin lelek. Bisa ditenak lelek, hidup jalan, bisa ditanamin pohon pisang. Jalan yang luar biasa jelek. Jadi itu sih yang pertama dulu kenapa saya terpanggil. Jadi infrastruktur sebetulnya. Belum bicara sampai detil. Ya pokoknya ini gue pengen punya jalan yang bagus aja, ceritanya begitu. Kita punya 3,7 juta orang. Kita punya 3,7 juta penduduk di Gota Bekasi. Kita punya 23 kecamatan. Ada yang tahu ada berapa desa di sini? Pasti gak tahu, saya yakin pasti gak tahu. Mungkin Pak Jepit juga gak tahu. Kita ada 180 desa. 180 desa di Gota Bekasi dan 7 kelurahan. Dan sesekali Pak Jepit ajak mereka ke Mora Gembong. Biar mereka merasakan Bekasi dari ujung sampai ujung. Jangan cuma di Jepit BK doang yang dekat dengan KFC, yang dekat dengan segala macam jangkut yang ada di sini. Tapi juga kalian harus tahu Bekasi sampai ke ujung di Mora Gembong sana. Supaya sense of belonging terhadap Kabupaten Bekasi ini juga bisa dirasakan. Kita punya program gratis sekolah dari STS sampai SMA sebetulnya. Tapi sekarang kan SMA sudah di handle sama provinsi. Sehingga kita sudah tidak lagi bisa memberikan gratis. Tetapi satu tahun ini Pak gak gratis. Tahun kemarin masih gratis. Tahun ini kita gak gratis karena kewenangannya sudah menjadi kewenangan provinsi. Tapi ternyata saya mendengar rakyat semua bilang aduh kita berhati. Bisa-bisa banyak yang putus sekolah. Maka kita pikirkan lagi di tahun 2019 untuk kembali menggratiskan SMA, SMK negeri di Kabupaten Bekasi. Dulu tuh dari sini ke Mora Gembong 14 jam. Tapi sekarang dari sini ke Mora Gembong 1,5 jam. Karena infrastrukturnya sudah jauh lebih bagus. Dari kesehatan kita Alhamdulillah zaman dulu kita cuma punya RSUD tipe C. Sekarang kita sudah punya tipe B. Jadi sudah much more better. Sudah jauh lebih bagus, jauh lebih cantik, jauh lebih bersih dan lain sebagainya. Dan tambahan lagi satu rumah sakit ke rumah sakit tipe D di Cabang Bungin. Itu juga sama perbatasan di ujungnya Kabupaten Bekasi. Dan ke depan kita mau bikin lagi rumah sakit di daerah Babelang. Yang berbatasan dengan kota Bekasi. Dan satu lagi di daerah Selatan. Karena kita bisa berdaya saing. Salah satunya kita bekerja sama dengan pemerintah Jepang. Kemarin baru kita sedang mau buat MOU. Bagaimana supaya anak-anak kita bisa magang di Jepang. Karena di Jepang ini kan kita tahu sendiri bahwa mereka kekurangan anak muda yang bekerja. Iya ya. Dan memang betul Pak. Saya berlain di Jepang itu banyak sekali yang sudah tua-tua saya. Anak muda itu masih banyak. Tapi mereka butuh terdapat kerja Indonesia yang memang handal. Dan itu kita sedang buat MOU dengan Jepang. Dan mereka butuh banyak sekali setiap tahunnya. Saya ingin mereka belajar tentang metode-metode Kaizeng. Di Jepang itu ada bagus. Kaizeng, betul ya. Kaizeng itu keren kan? Bagaimana supaya anak-anak kita ini belajar buka kerang hanya cukup 4-5 derajat. Outcome-nya apa? Itu jadi hemat. Betul kan? Nah, hal-hal ini yang kita lagi coba ajarkan. Kita lagi coba ajarkan bagaimana attitude-nya mereka. Much more better di beding sekarang. Karena biasanya perusahaan manapun mereka biasanya mau terima seandainya attitude-nya bagus. Ini bicara sedikit tentang Kaizeng. Jadi mudah-mudahan Kaizeng ini bisa bermanfaat dalam kehidupan kita semua. Bagaimana bisa berhemat, bagaimana bisa berpikir praktis. Tapi tentu harus yang benar. Jadi budaya Kaizeng ini betul-betul luar biasa. Saya belajar dari budaya tersebut luar biasa untuk anak-anak SD sebetulnya khususnya. Karena itu dimulai dari kecil. Bagaimana cara membuka kerang hanya 4-5 derajat itu untuk outcome-nya adalah hemat dan lain sebagainya. Dan nggak menutup mungkinan Pak Masusnya juga perlu tahu teori ini untuk bekal mereka di kehidupan yang akan datang. Terima kasih.